SEHARI Lalu ngitung duit ya pak Ngomong-ngomong kalo gitu, tuh sehari dapat berapa pak? Ya kadang 400 Sehari tuh 400.000 Iya Lu seleseng,bak? 30 ano Kamu nanya-nanya. Karena saya itu seminggu cuma dapat 120. Ya kasihan anak. Terus kamu nge-miss dimana? Ngemes dimana, ngemes dimana. Saya ini bukan pengemes, saya ini pelawak. Bapak! Bapak ngemes, Bapak! Ya toleh, Bapak mungkin pelawak ngemes. Oh, pelawak tuh. Halo, Di. Kamu dimana? Ya, aku salah. Lo gak ngomong sama Astrid. Oke, good. Berarti sekarang kamu bisa jelasin kenapa tabungan kita tinggal 5 juta, Di. Bahkan aku tuh gak tau kalo suamiku udah pulang dari Solo. What is going on? Dari mana mau ke mana? Nih si Adi nih, lo punya keinginan. Capang bayi, ambilmu kayak anak pite. Kepengen menteskan Sri Mulat lagi. Reunian? Ternyata aku masih banyak penggemasnya, Tera. Kenapa sih? Kamu anak muda kok ngefan banget sama Sri Mulat itu lo? Di saat lo pertama kali punya ide soal Sri Mulat, Bullshit! Kalo lo gak mikirin soal duit. Lo tau nih bakal jadi duit besar! Pendapat Bapak tentang kemacetan stasiun balapan kemarin, Pak. Apakah Sri Mulat akan dipanggil, Pak? Ya dipanggil. Tapi bukan untuk diinterogasi. Dipanggil untuk manggung. Untuk menghibur masyarakat. Dari pertama kali lo masuk ke Iwanyom Hilman, Aku tahu kamu berhati-hati-hati. Jadi ini yang lebih penting dari aku? Aku berharap kamu berhati-hati-hati. Kamu tuh gombal, Di! Semuanya gombal! Sri Mulat tuh bukan gombal, ini budaya! Di kita itu ada aku, ada kamu! Gak ada orang lain! Berstok. Perstok. Kamu yang sudah mau mulai kebangkitan kami, Jadi sekarang giliran Sri Mulat yang berbuat. OK. Tegakkan kepala. Tarik nafas dalam-dalam. Busungkan dada mudi. Berdiri dengan tegak anak muda Karena ada pentas rimulan yang harus dikelar malam hari ini